Intro Arus lalu lintas pada hari pertama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB lanjutan terpantau tetap ramai meski tak semacat hari biasa, tingkat polisi udara pun masih buruk. Diketahui, pada 14 September 2020, Jakarta menerapkan PSBB lanjutan yang sebelumnya disebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai PSBB total. Sejumlah moda transportasi umum dibatasi, ganjil genap ditiadakan meski ojek online atau ojol masih diizinkan mengangkut penumpang. Selain itu, perkantoran diminta untuk membuat kebijakan kerja dari rumah bagi para pegawainya, kecuali yang masuk sebelah sektor usaha esensial. Sementara itu, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, tepatnya di sekitar halte Transjakarta-Pancoran Barat, tak tampak penumpukan kendaraan meski lalu lintas tetap ramai. Senada, ruas jalan protokol Jalan MH Tamrin dan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta juga terpantau ramai lancar meski aturan ganjil genap ditiadakan. Selain di kedua ruas jalan itu, kendaraan di jalur ganjil genap lainnya, yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat pun terlihat mengalami arus lalu lintas yang serupa, yaitu ramai lancar. Terlihat lebih banyak pengguna motor, khususnya ojek daring yang melenggang di kedua ruas jalan itu dibandingkan dengan mobil. Pengguna kendaraan umum, khususnya Transjakarta, pun tampak cukup banyak. Di halte Bank Indonesia dan halte Tosari, misalnya, banyak di antaranya terlihat sebagai pekerja kantoran. Meski ramai, secara keseluruhan berdasarkan tampilan peta lalu lintas sebagian besar jalanan DKI Jakarta dalam kondisi hijau alias lancar.